Terima kasih Hanya dia yang layak kita sembah Karena dia yang memerintah untuk selama-lamanya Tidak ada alam lain yang memerintah Baik di bumi maupun di surga Selain daripada Yesus sendiri Mari sama-sama kita bangkit berdiri Kita mau menikmati hadirat Tuhan Kita memuliakan Tuhan Kita katakan mulia Mulia bagi anak domba Haleluya Haleluya Mulia 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 Bagi anak Domba Mulia 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 Bagi anak Domba 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 Sembapakamu Mulia Dan Ayah Dikuji Yang duduk Yang duduk Diktat 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 Mulia Lament Diktat Diktat Bagaimana domba, mulia, 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 bagi anak domba, mulia, mulia, mulia. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, kita mengakui bahwa dia adalah Allah yang mulia. Bagaimana domba, mulia, mulia, bagi anak domba. Bagaimana domba, mulia, bagi anak domba, mulia, bagi anak domba. Ditatat dan ia akan memberintah namanya atas semua yang membangkang mulia. Bagaimana domba, mulia, bagi anak domba. Bagaimana domba, mulia, bagi anak domba. Ditatat dan ia akan memberintah namanya atas semua yang membangkang. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kita tahu bahwa dialah yang memerintah untuk selama-lamanya Memerintah setiap kehidupan kita Memerintah setiap masa depan kita Memerintah bahkan di pengharapan nanti Di pengharapan kekekalan dialah yang memerintah Itu sebabnya hari ini kita boleh menaikan pujian kita Syukur kita kepada Tuhan Kita boleh mengatakan bahwa dialah yang termulia Tidak ada yang lain Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Dengan kerendahan hati kita katakan mulia Mulia, mulia bagi anak doa Mulia, mulia, mulia Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Atas semua yang membangga mulia Atas semua yang terayang dikunci Yang duduk di tanah Dan yang akan kemerintahnya Atas semua yang terayang dikunci Sebab engkau mulia dan maya dipuji Yang duduk di tanah Dan yang akan kemerintah Atas semua yang terayang dikunci Sebab engkau mulia dan maya dipuji Yang duduk di tanah Dan yang akan kemerintah Dan yang akan kemerintah Atas semua yang terayang dikunci Terima kasih 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 Haleluya, haleluya Bagi anak domba yang duduk di datang Haleluya, haleluya Haleluya, bagi anak domba berkuasa Lebih sungguh lagi sampai rindu cuma Tuhan saja yang menyanyi haleluya, haleluya Haleluya Ini pengakuan kami di hadapanku Kami memuji engkau Tuhan Engkau yang duduk di atas tatamu Bagi anak domba Haleluya, haleluya Yang duduk di datang Haleluya 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 Bagi anak domba Dengan kasih Kristus Pak Fima bawa kita dalam doa Berkuasa selamanya Bagi anak domba Bagi anak domba Berkuasa selamanya Haleluya 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 Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Karena kasih dan anugerahmu Tuhan Kami bisa berkumpul kembali bersama Di dalam bersekutu memuji memuliakan namamu Tuhan Terlebih Tuhan pada pagi hari ini Kami mengingatkan kembali Tuhan Akan Kenaikanmu ke surga Tuhan Di mana Tuhan Engkau telah Mengalahkan kematian Engkau telah bangkit Dan naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Itu semua karyamu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Oleh karena kasihmu bagi kami Engkau telah Rela Tuhan Yesus Mati bagi kami Dan engkau telah mengalahkan kematian itu Sehingga engkau boleh bangkit kembali Tuhan Terima kasih Kuasamu tak terbatas ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Inilah kami anak-anakmu Tuhan Pada pagi hari yang baik ini Tuhan Kami ingin mengingat kembali Kami ingin memberitakan kepada seluruh dunia Bahwa engkau telah bangkit Engkau telah naik ke surga Karena engkau Allah yang Maha Kuasa Terima kasih Tuhan Terima kasih Inilah kami anak-anakmu Tuhan Pagi hari ini Kami ingin datang bersama-sama Tuhan Kami ingin menaikkan puji-puji yang kami Kami ingin menanggungkan namamu Karena kuasamu tak terbatas Terima kasih Berkati semua pelayan-pelayanmu Yang akan melaksanakan semua tugas-tugas Tuhan Pada hari ini Engkau rapi dengan kuasa roh kudus Tuhan Agar ibadah kami pagi hari ini Dapat menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan Supaya namamu boleh dipuji dan dipermuliakan Terima kasih Kalau ada kekuatan-kekuatan gelap Tuhan Yang hendak mengganggu ibadah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mohon Engkau jauhkan dari tempat ini Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Kami akan mulai ibadah ini Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Haleluya Haleluya Amin Haleluya silahkan duduk Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Puji Tuhan Haleluya Haleluya Kita berbahagia Karena hanya Yesus satu-satunya penolong Dalam setiap kehidupan kita Hanya Yesus satu-satunya yang menjamin bahwa Kekekalan itu Sudah bersama-sama dengan kita Karena hanya Yesus satu-satunya jalan untuk keselamatan kita Haleluya Ketangkat pujian kita Yesus itulah satu-satunya Penolongku yang sungguh Dia berjanji Dia berjanji Akan kembali Angkat kita semua Oh Haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh Haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Yesus itulah Yesus itulah Yesus itulah Yesus itulah Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh Dia berjanji Dia berjanji Akan kembali Angkat kita semua Oh Haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh Haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Ku menang Ku menang Bersama Yesus Tuhan Ku menang Ku menang Ku menang Di dalam peperangan Ku menang Ku menang Ada segala setan Haleluya Haleluya Ku menang Ku menang Ku menang Ku menang Ku menang Bersama Yesus Tuhan Ku menang Ku menang Di dalam peperangan Ku menang Ku menang Ku menang Atas segala setan Haleluya 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 Ada pahit Haleluya Dia hidup Haleluya Ada nari Roh Ku menang Ku menang Bapak-Ibu semua bangkit berdiri Haleluya Ku menang Ku menang Jalan Ku menang Ku menang Ku menang Di dalam peperangan Ku menang Ku menang Atas segala setan Haleluya 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 Ada bangkit Haleluya Ada hidup Haleluya 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 danai, roho kudus turut, haleluya danai, roho kudus turut. Semua kita yang percayakan pujian yang dikatakan amin, amin, roho kudus dicurahkan bagi setiap kita, haleluya. Kita angkat pujian lagi, kuasa mautlah dikalahkan, haleluya. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih bersuka cita lagi, karena kita bersyukur kuasa mautlah dikalahkan untuk menebus setiap kita, haleluya. Kuasa mautlah dikalahkan, oleh darah ada doa alam. Kuasa mautlah dikalahkan, oleh darah ada doa alam. Kuasa mautlah dikalahkan, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia baik, dia naik kejutan, siapkan kejutan, siapkan kejutan. Kuasa mautlah dikalahkan, oleh darah ada doa alam. Kuasa mautlah dikalahkan, oleh darah ada doa alam. Yesus hidup, dia bagi Dia naik ke surga Dia naik ke surga, siapkan kong masak iku Yesus hidup, dia bagi Mau terlipas tata, kita jadi lebih dari pemenang Yesus hidup, dia bagi Dia naik ke surga, siapkan kong masak iku Yesus hidup, dia bagi Mau terlipas tata, kita jadi lebih dari pemenang Kita jadi lebih dari pemenang Kita jadi lebih dari pemenang Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Roh kudus tercura di tempat ini Kurapannya yang ajaib memulingkan umatnya Roh kudus tercura bagi gerejanya Membangkitkan umat pilihannya Hari inilah harinya Tuhan Saat pembebasan tiba Saat pembebasan tiba Mengenggu dosa telah dipandangkan Mari bersama Mari bersama Anggur baru tercura Menuhi umatnya Dengan suka cita Oh 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 Minyak baru tercura Menuhi umatnya Minyak baru tercura Nyata kuas Anggur baru Anggur baru tercura Penyuhi umatnya Dengan suka cinta Minyamaku tentulah Urapi umatnya Nyata kuasanya Nyata kuasanya Nyata kuasanya Haleluya Puji nama Tuhan Kita sudah menaikan pujian kita kepada Tuhan Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kita menaikan pujian kita Yesus Tuhan ditinggikan Dimuliakan dan naik ke surga Haleluya Kita mau dibekali dengan kebenaran firman Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ditinggikan Dimuliakan dan naik ke surga Dia berikan roh kudusnya Menguatkan dan menolong selalu Sungguhku hidup Bersekutu denganmu selamanya Alhamdulillah 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 Allah Mera Tinggal di hadirat Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat bujian ini Yesus Tuhan ditinggikan Yesus Tuhan ditinggikan Dimudahkan dan naik kesukaan Dia berikan roh kudusnya Dia berikan roh kudusnya Menguatkan dan menolong selalu Sungguh ku hidup Dan sekutu denganmu selamanya Berikan roh kudus Alah roh kudus Alah roh kudus Jawa hatiku Dengan huramanku Rindu selalu Dekat denganku Tinggal di hadiratmu Rindu selalu Dekat denganku Dekat denganku Dekat denganku Dengan kasih Kristus Mas Doni bawa kita dalam doa Dekat denganku Rol kudusmu Dengarkan firmanmu Dudukan kami semua dengan tenang Buka hati kami Hingga firmanmu Boleh tumbuh Di tanah yang subur Dalam hati kami Tuhan Yesus Kau berkati hambamu Yang akan berkata-kata atas kami Hanya yang kau lain berkata-kata atas kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami sambut firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus Jujur selamat kami yang hidup Haleluya Amin Puji Tuhan Dan saya sampaikan selamat pagi Dan salam sejahtera Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Haleluya Suku kita bersyukur Kalau Pagi ini kita boleh bersama-sama Beribadah Untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Sudah datang keluarga dari Bulusia Mungkin dari Pak Triona juga Berhubungan dengan besok kita akan Merayakan pernikahan Sudara Dan saat ini kita Akan merayakan hari Kenaikan Tuhan ke surga Mungkin ada yang bertanya Mengapa kita melakukannya Kita melakukannya Karena kita percaya Bahwa kematian Penguburan Kebangkitan Kenaikan Yesus ke surga Itu adalah peristiwa sejarah Amin Itu benar-benar terjadi Itu bukan mitos Seperti yang Dikemukakan oleh Orang-orang yang membenci Kekristenan Saya mau mengingatkan bahwa Iman Kristen Atau Kekristenan Dibangun di atas Dasar Fakta sejarah Bahwa Yesus Telah benar-benar Mati Memikul dosa-dosa kita Di dalam tubuhnya sendiri Di kayu salib Bahwa dia telah Dikuburkan Bahwa dia telah Dibangkitkan pada hari Yang ketiga Sesuai dengan kitab suci Dan bahwa dia telah Naik ke surga Memberikan roh kudusnya Bagi kita Amin Roh kudus itu Sudah diberikan Dan itu digenapi 2000 tahun yang lalu Saat Hari Penta Kosta Di kisah Rasul Pasal 2 Amin Siapa disini Yang sudah terima roh kudus Semua kita sudah Amin Karena sudah ya Nanti-nanti lagi lah ya Sudah di hati Yesus di hati Roh kudus di hati Alat ritunggal itu Ada di hati kita Ingat kata Tuhan Yesus Barang siapa mengasihi aku Dia melakukan Perintah-perintahku Dan barang siapa Melakukan perintah-perintahku Maka kami Dikatakan Siapa kami itu Itulah alat kita yang Esa Tetapi dalam tiga pribadi Kami akan bersama-sama Menyatakan diri Kepada orang itu Mari percaya bahwa Allah ada bersama-sama Dengan kita Karena dia Menyertai kita Untuk selama-lamanya Dan kita juga percaya Bahwa Satu saat Sebagaimana Yesus Naik ke surga Secara tubuh Maka dia akan Datang kembali Amin Datang kembali Secara tubuh Untuk menghukum Orang-orang yang Tidak mau percaya Tetapi untuk Memberkati Untuk menjemput Kita umat Ketebusannya Kita akan Dimuliakannya Kita akan Dikaruniakannya Tubuh kebangkitan Kita akan Menikmati hidup Kekal Bersama-sama Dengan dia Dalam kerajaan Surga Amin Jadi kita melakukan Ini karena kita Percaya Kita melakukan ini Karena kita Mengasihi Tuhan Atas apa Yang telah Dia kerjakan Bagi kita Amin Ya Bapak Ibu Mengasihi Tuhan Bagi ini Ya Datang bukan karena Alasan yang lain Tetapi datang Karena sayang Cinta sama Tuhan Yang terlebih dahulu Mengasihi kita Ingat segala sesuatu Yang kita lakukan Tanpa kasih Itu sia Sia Dan kenapa kita Datang pagi ini Bapak Ibu Kita mau Menyaksikan Hari Kenaikan Yesus ke surga Jadi kalau ada Tetangga-tetangga Bulusya kok cantik Sekali ya Pakai kebaya Aku merayakan Hari Kenaikan Tuhanku Ke surga Gitu ya Ya Amin Ini kok Kemis-kemis Libur-libur Kok gak Jalan-jalan Di alun-alun Kok gak Kemal Itu loh Seneng-seneng Kamu kemana Aku ke gereja Ngapain lo ke gereja Minggu kan Enggak Hari ini Kami merayakan Hari Kenaikan Yesus ke surga Itu satu kesaksian Supaya orang-orang tahu Dan kita bersyukur Kalender sekarang Sudah lagi bukan Hari kenaikan Isa al-Masih Tetapi Kenaikan Yesus Christ Mari kita bersyukur Dan biarlah kita Menikmati Ibadah ini Menikmati Persekutuan ini Karena kita tahu Ibadah yang disertai Dengan rasa cukup Itu mendatangkan Berkat yang besar Bagi kita Mari kita membaca Lukas Pasal 24 Ayat 50 Sampai 53 Kita akan kembali Mengingat Peristiwa Dari Kenaikan Yesus Ke surga ini Lukas 24 Ayat 50 Sampai 53 24 Ayat 50 Sampai 53 Kenaikan Yesus Lalu Yesus Membawa mereka Keluar kota Sampai dekat Betania Disitu Ia mengangkat Tangannya Dan memberkati Mereka Dan ketika Ia sedang Memberkati mereka Ia berpisah Dari mereka Dan terangkat Ke sorga Mereka Sujud Menyembah Kepadanya Lalu mereka Pulang ke Jerusalem Dengan sangat Bersuka cita Mereka Senantiasa Berada di dalam Bait Allah Dan memuliakan Allah Amin Ini adalah Peristiwa Kenaikan Yesus ke surga Sebagaimana Dicatat oleh Lukas Di dalam Injilnya Bapak Ibu Kita membaca Disini bahwa Sebelum Kenaikannya Setelah Empat puluh Hari Berulang Dia menemui Murid-muridnya Setelah Empat puluh Hari Berulang Dia membuktikan Bahwa dirinya Hidup Dia meneguhkan Kepercayaan Para murid Bahwa Kebangkitan Itu sungguh-sungguh Terjadi Lalu Yesus Membawa Mereka Keluar Kota Sampai Dekat Betania Saya pikir-pikir Begini Kenapa Dibawa Keluar Kota Sampai Dekat Betania Saya yakin Ini bukan Sekedar Pemilihan Tempat Yang sifatnya Geografis Tetapi Saya yakin Karena tempat Ini memiliki Sebuah Catatan Sejarah Yang luar Biasa Di Betania Yesus Membangkitkan Lazarus Dari Kematian Amen Itu Mujisat Yang Sangat Besar Yang dipandang oleh Orang-orang Pada waktu itu Sehingga Banyak orang Menjadi Percaya Bahkan Murid-murid Belajar Percaya Kepada Yesus Pada Waktu itu Di Betania Yesus Memiliki Hubungan Yang sangat Dekat Dengan Lazarus Dengan Martha Dan Maria Kita bisa Melihat Bagaimana Dia mengerti Kemat Ketebusannya Amen Dan Dari Betania Ini Ya Tiba-tiba Yesus Mengangkat Tangannya Memberkati Mereka Dan Sementara Dia Memberkati Para Murid Maka Dia Terangkat Ke Surga Berpisah Dari Murid-muridnya Apa Yang terjadi Ketika Murid-murid Melihat Yesus Terangkat Ke Surga Mereka Tidak Kaget Lu-lu-lu-lu Enggak Ya kan Nggak Nyangka Ya Yesus Akan Naik Seperti Itu Tiba-tiba Naik Kemudian Ditutup Dengan Awan Tapi Bukan Awan Kinton Ada Yang Tau Awan Kinton Oh Yang Enggak Pernah Nonton Dragon ball Enggak Tau Dia Diangkat Di Awan Awan Itu Menyatakan Kehadiran Allah Dia Terangkat Ke Langit Murid-murid tidak, loh 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 loh, dia tidak teriak-teriak, eh kemana, kemana, tidak. Tapi mereka sujud menyembah Yesus, amin. Mereka sujud menyembah Yesus, karena mereka tahu apa yang sedang terjadi, itu adalah penggenapan firman Allah. Itu menandakan pekerjaan Allah yang sangat luar biasa, yang akan dimulainya dibalik cakrawala, saudara. Sungguh luar biasa, kita melihat bahwa mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita, biasanya perpisahan itu mendatangkan air, air mata. Tetapi perpisahan ini mendatangkan suka cita. Ya, ini satu hal yang luar biasa, kok bisa ya, perpisahan mendatangkan suka cita, karena kita tahu apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan dan Juru Selamatnya ketika dia pergi kembali kepada Bapak, dan dia tahu bahwa Yesus akan datang kembali menyebut mereka. Amin. Mereka tidak hanya bersuka cita, lalu mereka senantiasa berada di dalam baik Allah untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk menyaksikan siapa Tuhan, dan mereka memuliakan Allah. Tidak ada cara lain untuk kita dapat memuliakan Allah, selain kita memberitakan siapa Yesus dan apa yang telah dia lakukan bagi kita. Amin. Bapak, Ibu Yesus dimuliakan tidak dengan tepuk tangan. Orang-orang sekarang itu beri kemuliaan untuk Tuhan tepuk tangan. Orang-orang gak tahu ngapain dia ditepukin dengan begitu ya. Yesus itu baru dimuliakan kalau kita mengatakan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Amin. Ketika orang dengar, oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah yang menjadi manusia, baru dia dimuliakan. Dia bukan manusia biasa, dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Ternyata Yesus itu mengasihi kita dengan cara apa? Rela mati memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini yang akan memuliakan Allah. Kata Alkitab, kalau mati untuk orang baik itu mungkin masih ada. Tapi mati untuk orang benar, hampir tidak ada. Apalagi mati untuk orang berdosa, seharusnya tidak ada yang mau melakukan itu. Tetapi Yesus melakukannya, itu menunjukkan kemuliaannya. Amin. Kita memuliakan dia dengan mengatakan bahwa ada satu pribadi yang rela mati untuk orang berdosa, hanya dengan menyaksikan dia. Dengan kita menyatakan kebenaran bahwa Yesus itu anak Allah, juru selamat satu-satunya. barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kita memuliakan Allah. Nah kalau memuliakan Allah hanya dengan tepukan tangan semua orang bisa. Kalau saudara saya minta tepuk tangan sekarang, bisa enggak kira-kira? Coba tepuk tangan yang keras. Bisa kan? Coba kalau saya bilang, nanti pulang, temui orang-orang, saksikan ya Yesus Tuhan. Nanti pergi ya ke Roxy, jangan makan, temui orang-orang. Eh, lu sudah kenal Yesus enggak? Nah itu kan, takut ditorkom kan. Makanya, gereja sekarang itu sepertinya memuliakan Tuhan dengan apa? Tepuk tangan. Ya semua orang bisa. Anak TK bisa. Tapi menyaksikan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan menyaksikan Injil, dibutuhkan roh kudus yang menguatkan kita. Amen. Mau memuliakan Tuhan? Enggak cukup hanya tepuk tangan, bahkan tepuk tangan sama sekali enggak memuliakan Tuhan. Hanya kalau kita menyaksikan dia, memberitakan Injil keselamatan, baru kita memuliakan Tuhan. Kenapa saya berusaha berkutbah, itu eksposisi, menjelaskan Alkitab, ekspositori, karena saya mau memuliakan Tuhan. Karena ketika saya memberitakan Injil, mengajarkan ajaran firman, yang dimuliakan itu Tuhan. Bukan pikiran manusia, bukan hikmat manusia. Dan ketika orang dibuka mata rohaninya, melihat Allah yang mulia. Kita berdoa supaya mereka dikaruniai iman dan keselamatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amen. Ini yang luar biasa. Nah, mari saja kita melihat. Kenapa? Kenapa justru perpisahan atau kenaikan Yesus ke surga membuat para murid sujud menyembahnya. Membuat mereka bersuka cita dengan sangat. Mendorong mereka memotivasi kita untuk terus beribadah pergi ke baik Allah dan memuliakan Allah dengan kesaksian hidup mereka. Bapak-Ibu setelah pentakosta kita tahu bagaimana para rasul tiap-tiap hari mereka menginjil, tiap-tiap hari mereka memberitakan Yesus. Amen. Sehingga hanya melalui beberapa orang yang komitmen kepada Yesus, yang komitmen kepada Injil, ada banyak jiwa yang dijangkau. Petrus memenangkan ribuan orang. Kotbah yang pertamanya menjangkau tiga ribu orang. Kotbah keduanya menjangkau dua ribu orang. Kotbah ketiganya menjangkau ribuan orang lagi. Itu baru memuliakan Yesus. Mengapa mereka begitu semangat antusias? Mari kita lihat beberapa hal. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenaikan Tuhan telah membuat para murid begitu bersuka cita, menyembah Yesus, rajin beribadah, bersaksi, memuliakan Yesus. Karena kenaikan Yesus itu adalah menyatakan bahwa kerjaannya di muka bumi ini sudah selesai. Amen. Amen. Yesus datang ke dunia, punya misi. mungkin saya tidak akan menyampaikan secara detail, tetapi kita semua tahu bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amen. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ketika malekat itu datang kepada Maria, seorang perawan itu, berilah dia nama Yesus sebab dia lihat menyelamatkan umatnya dari dosa. dan Yesus sendiri mengatakan aku tetang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan pekerjaannya itu telah selesai. Telah dilakukannya ketika dia menyerahkan dirinya untuk memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan sekarang dia kembali kepada Bapak karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan dengan menyelesaikan pekerjaan ini kita tahu bahwa kita telah diselamatkan hanya melalui anugrah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Amen. Ini realita yang harus kita syukuri. Seharusnya paham bahwa Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan di atas kayu salib. Dia telah mengerjakan semuanya untuk kita. Dia telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia telah bangkit untuk pembenaran kita. Seharusnya itu memotivasi kita untuk apa? Untuk sujud menyembah dia. Memotivasi kita untuk bersuka cita karena saya sudah diselamatkan. Amen. Memotivasi kita untuk rajin beribadah. Memotivasi kita untuk menyaksikan Yesus. Memuliakan Yesus. Bapak Ibu, kita ini selalu mengajar anak-anak kita untuk tahu berterima kasih, betul? Kalau kita memberi anak-anak kita permen, bilang apa? Ayo. Bilang apa? Terima kasih. Pas anak-anak kita kasih uang sangguh, mau sekolah, ini buat uang jajan, ayo bilang apa? Terima kasih Pak. Kalau kita kasih dia roti, eh ini roti buat-buat kamu. mau bilang apa? Thank you. Siasya, kamsya, maturnuun, dan begitu. Nah sekarang saya mewakili Allah. Yesus sudah menyelamatkan kita. Pekerjaannya telah selesai. Dia telah menggantikan kita. Mati di kayu salib. Dia telah bangkit untuk keselamatan kita. Ayo bilang apa. Loh kok terima kasih Pak Doni, terima kasih Yesus dong. Mau bilang apa? Terima kasih Tuhan. Tuhan siapa dulu? Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau menyembah Yesus? Karena Dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Menyelamatkan kita. Saudara, kalau dikasih uang, seneng gak? Kalau dibebaskan dari dosa, kok gak kayak tok seneng nih ya? Kita itu tidak, kita itu kalau orang gak butuh, dikasih uang, itu biasa-biasa saja. Kalau saya seorang miliarder, dikasih uang 1 juta, ah sipil gak kroso, maturnu nih, ya thank you. Atau thank you, taruh, look gitu. Kalau di kantongku ini miliaran. Orang kalau biasa makan enak, dikasih capcai, thank you. Biasa-biasa saja, kok aku biasa makan enak, lebih enak dari itu. Orang kalau gak merasa, dirinya berdosa, kalau gak merasa, bahwa dia akan binasa, denger kata kamu sudah diselamatkan, biasa-biasa saja. Hanya orang-orang yang merasa dirinya berdosa, yang ngerti murka hukum Allah, yang ngerti kengerian raka, ketika kamu bebas, wow, praise the Lord. saudara-saudara pernah lihat, si Drak di pengadilan itu, yang difonis penjara 15 tahun, yang mungkin yang di, akan di, apa namanya, dikenakan hukuman, mungkin seumur hidup, ketika diketok, ternyata kalian bebas. Apa kira gini? pasti, terima kasih Tuhan. Langsung kepala ini ada di lantai, terima kasih, Ya Allah, terima kasih. Iya Pak ya? Saudara diselamatkan oleh Tuhan, bilang apa? Cuma gini, thank you Yesus. Murid-murid, sujud menyembah, dia tahu apa artinya, keselamatan. Dia tahu apa artinya, Yesus memikul dosa-dosa kita. Dia melihat penderitaan Yesus, mulai penangkapan, mereka lari tunggang-langgang, penyalipan, dia melihat luka-luka Yesus, dia melihat sengsara yang dideritanya, dia melihat begitu hebat, murka Allah yang dia tanggungnya atas dosa. Dan kalau kita tahu, kita dibebaskan dari hukuman yang seperti itu, seharusnya kita sujud menyembah. Amen. Kita bersuka cita, kita setia beribadah, dan kita mau memuliakan Tuhan, dan mengatakan, aku sudah bebas. Aku sudah diselamatkan. Ini loh sebenarnya, yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini. Kenapa sih kita kok menjadi Kristen itu kok, suam-suam ya, nyanyi ya, gak semangat, doa ya, semuanya asal. Karena kita tidak menghayati, betapa besar anugerah Allah, yang dilimpahkannya kepada kita. Orang-orang yang dalam bahaya, dan diselamatkan dari bahaya itu, dia akan mengucap syukur, bersuka cita, dan menghargai si penyelamat itu. Mari kita melakukan hal yang sama, seperti para murid telah melakukan kepada Yesus, yang telah menyelamatkan jiwa mereka. Amen. Nah, hal yang berikutnya, apa yang menjadi sukacita para murid, saat Yesus menaik ke surga, karena kenaikan Yesus ke surga, itu bukan untuk santai, bukan untuk cuti, karena sudah mengadakan karya, penyelamatan bagi kita, bagi manusia, tetapi dia naik ke surga, untuk memulai pelayanannya, di dalam kerajaan surga. Amen. Jadi dia tetap bekerja, sampai sekarang, dia tidak pernah berhenti bekerja, sampai sekarang. Makanya Paulus yakin mengatakan, bahwa sesungguhnya Allah itu, turut bekerja, di dalam segala perkara. dia selalu hadir, dia selalu bekerja, dia selalu melakukan yang terbaik, untuk hidup kita. Sekali lagi, dia turut bekerja, di dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan, kebaikan bagi kita. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapak. Kata-kata pergi kepada Bapak, dan Bapak lebih besar dari aku, itu tidak berarti bahwa Yesus itu, lebih rendah derajatnya dari Allah. Tidak. Bapak lebih besar dari dia, itu berkaitan dengan inkarnasinya. Yesus telah membatasi dirinya, dengan sukarela, di dalam kemanusiaannya. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia membatasi dirinya, padahal dia adalah Allah. Amen. Jadi dia Allah yang menjadi manusia, Allah di dalam daging. Ketika dia berkata, sebab Bapak lebih besar dari aku, tidak berarti bahwa dia tidak sederajat dengan Bapak. Tidak. Tetapi itu bicara tentang kemanusiaannya. Sebagai manusia, dia bergantung pada Bapak. Sebagai manusia, dia taat pada Bapak. Sebagai manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, untuk memikul dosa-dosa kita. Yohanes, Petrus, dan Yakubus, mereka tentunya bersyukur, karena pada satu kesempatan, dia pernah melihat Yesus berubah rupa. Dia berubah rupa, tiba-tiba wajahnya menjadi bercahaya, seterang matahari, pakaiannya putih berkilau-kilauan, di sebelah kiri dan kanannya ada Musa dan Elia. Dan Petrus dalam kekagumannya, Tuhan, kami akan membuat tiga kemah. Satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan ketika dia naik ke surga, dia kembali kepada kemuliaannya yang dia miliki, sebelum dunia diciptakan. Kemuliaan yang sama dengan kemuliaan Bapak, dia setara sederajat dengan Bapak. Bapak, Ibu, kenapa murid-murid menyembah Yesus saat kenaikannya? Karena dia tahu dia mulia. Dia Tuhan, dia bukan manusia biasa. Dia Raja di atas segala Raja, dia agung, dia besar, dia kembali ke tahtanya, dia adalah terang yang tidak terhampiri itu. Bapak, Ibu, kira-kira pada waktu Yesus menyumpai Rasul Yohanes di pulau Patmos itu, dalam keadaan yang seperti apa? Kalau Bapak, Ibu, membaca Wahyu 1, Yesus menyumpai Yohanes Rasul dengan kemuliaannya, wajahnya bercahaya, matanya seperti kilatan api, rambutnya putih metah, kan begitu kan? Dari mulutnya keluar pedang. Lalu ketika dia melihat Yesus, langsung, hai bro, hai man, how are you? Tos, gitu. Apa yang terjadi? Langsung lunglah ya saudara, berlutut, karena Yesus itu mulia. To bow down, kneel before him, berlutut menyembah Yesus, karena apa? Dia mulia. siapapun yang memandang Allah, dia pasti jatuh tersungkur, seperti mau mati rasanya. Bangga punya Allah yang mulia? Yesus yang kita puja, yang kita sembah, dia bukan manusia, sama seperti kebanyakan kita. Dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Ketika dia naik ke surga, dia kembali kepada kemuliaannya, dia agung, dia besar, makanya ketika di surga, tolong wahyu 5, ayat 13, lihat, orang-orang yang ada di surga, apa yang dilakukan kepada Yesus? Wahyu fasal 5, ayat 13. Wahyu fasal 5, ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, puji-pujian, dan hormat, kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Ini yang membuat para murid sucut, menyembah, bersuka cita, memotivasi mereka untuk tekun, beribadah, dan memuliakan, sebab memang dia raja mulia. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia raja di atas segala raja. Bapak Ibu, kalau kita mengenali Yesus sebagai Tuhan, raja yang mulia, apakah kita tidak akan berlutur di hadapannya? Haleluya. Kalau ke gereja kira-kira, apakah kita mau selengean? Ngesleng gitu? Kita memang tidak melihat Yesus, seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti Yakubus. Tapi melalui firman Tuhan, kita tahu, dia adalah Tuhan yang mulia, dan seharusnya itu mendorong kita, untuk berlutut, untuk menyembah dia, untuk mengagumkan namanya, dan berkata, segala pujian, segala kehormatan, segala kemuliaan, hanya bagi Yesus, untuk selama-lamanya. akankah saudara memberikan semuanya itu untuk Tuhan? Harus. Sebab, dia adalah raja yang mulia itu. Tetapi yang sungguh bersyukur lagi, dia di surga itu, dengan tubuh kebangkitan. orang itu kalau berpikir kan, memang surga itu kan tempat makhluk-makhluk rohani kan. Malekat itu makhluk rohani, seperti serafin, kerubium, semuanya adalah makhluk-makhluk rohani. Tetapi setelah Yesus menjadi manusia, dia mati, sebagai manusia, dia bangkit secara tubuh, dia naik ke surga secara tubuh. Jadi di surga Yesus itu menggunakan tubuh kemuliaan. Dia tidak di surga, kemudian tidak ada tubuh kemuliaan. Tidak, dia di surga dengan tubuh kemuliaan. Percaya Bapak-Ibu? Dan dia akan datang kembali secara tubuh. Karena di dalam kisah Rasul Fasal 1, ayat yang ke-11, itu malekat berkata, sebagaimana dia naik secara tubuh, demikian juga dia akan kembali secara tubuh. Artinya di surga, Yesus itu tetap sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia tetap Yesus. Dia ya firman, dia ya Yesus, dia anak Allah. Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Dan itu memberi harapan bagi kita, bahwa kita akan dibawa ke surga bersama-sama dengan dia. Dia yang sulung, dia adalah yang pertama dengan tubuh kebangkitan yang ada di dalam kerajaan surga. Dan nanti kita yang percaya akan mengikuti dia dalam kerajaan surga. Amen. Waduh, saya gak bisa membayangkan ya, dikaruniai tubuh kemuliaan, tubuh seperti Yesus, ya kita masih bisa saling mengenal seperti ini, tetapi tubuh itu ya memiliki kualitas yang berbeda dengan tubuh kita sekarang. Bisa makan ikan goreng, bisa minum anggur, bisa makan roti, tetapi juga tidak harus makan untuk mempertahankan hidupnya. Tubuh itu tidak pernah sakit, dan saya yakin tidak akan pernah menjadi gemuk seperti saya dan Mas Riko. Makan sebanyak apapun, menikmati apapun, tetap aja langsing, tetap aja sehat, gak takut darah tinggi, gak takut kolesterol. Tadi saya habis kebaktian di iklesia, salam-salaman sama jemaat, ada yang begini, loh kamu kenapa? Lo on um, asam uradku kambuh, tapi di surga, surga mau makan kacang sebanyak-banyaknya, gak akan asam urad. Lalu jangan tanya, apakah di surga ada kacang goreng ya? Nanti kita sama-sama lihat. Karena apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, yang tidak pernah didengar dengan telinga, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah bagi kita. Itu bicara mengenai kekekalan di surga. Saya yakin Allah itu kreatif, dia bisa membuat kita tidak bosan selama-lamanya, tapi senang selama-lamanya. Mari kita bersyukur menyembah dia, sebab dia mulia, dan dia memberi harapan, dengan dia tetap sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia di surga, artinya itu pengharapan, bahwa kita akan dibawa bersama-sama dengan dia, dalam kerajaan surga. Amen. Yang berikutnya, dia itu naik ke surga untuk apa? Untuk bersyafaat bagi kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Saudara senang dibela? Ya, saya sedang menangani kasus, ya malu ya, tapi kasusnya pendeta, kemudian pendeta itu mengancam, akan melakukan somasi, kepada ketua wilayahnya, kepada MD, kepada saya. Lalu saya, MD mempunyai staff hukum, saya bilang sama staff hukum, staff hukum ini mau ada yang somasi, seperti apa? Tenang Pak Doni, aman. Lalu saya bilang apa? Terima kasih. Saudara kalau Yusuf jadi pembela kita mau bilang apa? Suka dibela? Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amen. dia naik ke surga itu malah menjadi pembela bagi kita. Murid-murid paham betul akan hal ini. Paulus paham betul akan hal ini. Sehingga mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang setia beribadah, karena dia punya pembela, dia punya advokat di dalam kerajaan surga. Saudara saya dibela loh sama tim hukum, dan saya katakan terima kasih. Saudara gak usah buat apa-apa kami yang tangan itu. Yesus juga mengatakan yang sama, gak usah khawatir, aku pembela-Mu. Kalau Yesus membela kita, siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Seharusnya kesadaran ini yang membuat kita sujud, berlutut mengucap syukur, menyembah Tuhan. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantaraan mereka. Amin. Dia hidup senantiasa, bayangkan. Kata senantiasa ini artinya terus menerus. Ini artinya selalu. Dia itu selalu jadi pembela kita, selalu menolong kita, selalu meneguhkan kita, selalu memberkati kita. Tidakkah kita mengucap syukur atas pekerjaannya itu? Saudara, kalau anak-anak kita sudah kita bela, sudah kita jaga, kita pelihara, lalu tidak mengucap syukur, betapa kecewanya kita. Saya pernah marah satu kali sama anak-anak saya. Dia mengatakan, Papa jahat karena saya tidak melakukan sesuatu yang dia mau, yang dia inginkan. Saya bilang, Papa jahat, kamu bisa gede sampai segini gerang daplok, ini karena siapa? Saya marah. Langsung ini. Mulai di kandungan, mamamu tak berikan susu ibu hamil, tak jaga perasaannya, tak jaga kesehatannya, tak lindungi dia, kamu tak belikan susu terbaik, Morinaga tahu. Sudah gitu makanan, Papa belain enggak makan untuk belikan kamu makanan, sudah sampai gede, gara-gara pingin ini, enggak Papa belikan, kamu bilang Papa jahat. Sudara, banyak orang-orang percaya yang enggak ngerti bahwa Yesus senantiasa menjadi pembela bagi kita. Hanya kita enggak sadar. Makanya saya senang dengan gambar-gambar ilustrasi ya, ketika Yesus memeluk orang, kemudian di sini dilempar batu, ditusuk pisau, begitulah yang terjadi, Yesus selalu melindungi kita. Masa kita enggak sujud menyembah dia? Masa ibadahnya kita enggak tulus, enggak sungguh-sungguh? Ya hanya nyanyi untuk dia saja loh berat. Sesungguhnya kita belum sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu komitmen untuk melayani dia, komitmen untuk mentaati kehendaknya. Saat-saat kita dalam pencobaan, kita tetap setia itu penyembahan kita kepada Yesus. Saat-saat kita sedang sibuk, lalu kita memberi diri untuk melayani dia, itu sesungguhnya penyembahan kita. Saat-saat kita diberadakan pada dua pilihan yang sangat berat hidup, melayani Tuhan atau mati karena Tuhan, kita pilih mana? Bapak Ibu, dia bersyafaat bagi kita. Dan tidak hanya dia bersyafaat untuk membela kebutuhan kita, membela keperluan kita, tetapi dia telah membawa darahnya sendiri sebagai korban penebusan dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga hanya satu kali dia harus mati dan memikul dosa-dosa kita. Dan tidak ada korban lagi, sebab dia telah selesai melakukan penebusan dosa bagi kita semua. Amen. Dia ke surga itu membawa darahnya sendiri. Dia sampai kepada Bapak, lihat Bapak, aku sudah memikul dosa-dosa mereka. Itu berkat yang sangat luar biasa. Amen. Kemudian, kenapa murid-murid ini bersyukur, berterima kasih? Dia naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuh, enggak ada mennya. Yohanes 1, ayat 1-4. Saya bersemangat loh Bapak Ibu, karena saya melayani Tuhan yang mulia. Yohanes 14, ayat 1-3. Yohanes 14, ya. Yohanes 14, ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amen. Lihat, dia menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu, saya enggak pernah dibelikan rumah sama Bapak Ibu saya. Dan saya belum beli rumah sampai sekarang. Mungkin ada yang mau mencoba belikan saya rumah. Kalau ada, kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan gimana sikap saya. Aduh, terima kasih. Thank you, aku punya rumah. Selama ini aku hanya menumpang. Saya ini kontraktor. Dulu bulu saya kontraktor, sekarang udah enggak. Saudara, istri saya ini buwai sekali. Iya, Mak, ya? Pak, nabung, Pak. Siapkan rumahnya anak-anak, situ, situ, situ. Ini Maknya aku konglomorat. Ini tambah dua lagi. Vincent satu, Cornell satu, lak lima, saudara. Tapi kalau saya punya uang, tak belikan semua lima-limanya rumah. Cornell, kalau kamu tak belikan rumah, kamu bilang apa, Nel? Kayak orang Jepang ini. Iya, dia orang Jepang. Waduh, saudara. Siapa di sini yang belum punya rumah? Sama itu. Aduh, saudara. Saya dikasih kado Natal aja senangnya, tidak ketulungan. Tapi kok enggak ada ya kado kenaikan Tuhan itu ya? Adanya kado Natal. Enggak ada kado kenaikan Tuhan. Saudara, kalau tahu Tuhan menyediakan tempat bagi kita, terlalu kalau kita enggak mengucap syukur, sujud memuliakan dia itu. Amen. Amen. Mana sukacitanya itu loh? Mana penyembahannya? Mana pujiannya? Mana kesetiaannya kepada dia yang telah menyediakan tempat tinggal bagi kita? Jangan sampai kekristianan kita kering karena kita tidak memahami besarnya berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu kurang sukacita, kurang damai sejahtera, ingat Yesus sudah mati untuk kita. Ingat Dia sudah menyelamatkan kita. Ingat Dia itu Tuhan yang mulia. Ingat Dia itu jadi pembela kita. Ingat Dia sudah menyediakan rumah bagi kita. Pasti sukacita itu ada. Pasti ada damai sejahtera. Dan yang saya menarik adalah, kok Tuhan menyediakan tempat seolah-olah Dia itu membangun gitu loh, sampai ada yang penakut bah. Saudara, Yesus sampai sekarang ini masih membangun. Kalau orang mati sekarang, artinya bangunan rumahnya sudah selesai. Saya pikir tidak seperti itulah ya. Pokok Tuhan jadikan bumi, jadi bumi, maka jadi bumi. Jadi terang, maka jadi terang. Jadi ikan, jadi ikan. Masa mau menyertakan tempat saja dia harus susah-susah selama bertahun-tahun. Saya pernah dengar ketua seperti itu. Jadi, orang yang meninggal ini karena rumahnya sudah jadi, makanya Tuhan panggil pulang, eh rumahmu jadi. Berarti rumahmu belum jadi dong. Berarti Tuhan tidak mahu kuasa dong. Saya yakin itu hanya sebuah perumpamaan, sebuah kiasan, sebuah gambaran, bahwa dia adalah seorang tukang kayu yang menyediakan rumah dengan hati-hati untuk orang-orang yang dikasihinya. Amin. Dia tidak menyediakan secara sembarangan. Artinya surga itu tempat yang dikhususkan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Wah, ini membuat kita menjadi bangga. Bapak, Ibu, kalau saya bangga begini bukan karena apa. Karena saya tahu saya dikasih oleh Tuhan. Ini yang menjadi hal yang sangat penting. Dan yang berikutnya, dia naik ke surga itu karena apa? Dia memulai pemerintahannya sebagai raja di atas segala raja. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 22. Dia naik ke surga dan Bapak itu menaklukkan semua malekat, semua kuasa, semua kekuatan, ditaklukkan kepada Yesus. Paulus mengatakan bahwa segala penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut, itu telah ditaklukkan, diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya dia memerintah sebagai raja di atas segala raja. Saudara, kalau kita mempunyai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, tidakkah kita menyembah dia dan mengucap syukur kepadanya? Ya, kalau kita punya teman di pemerintahan seperti Bulusia ini sudah asik sekali kalau di Jember ini biasa sama Pak Bupati. Biasa sama orang-orang yang begitu ya. Kalau butuh apa-apa, Pak Hen, aku butuh gini Pak Hen, beres Bulusia, tenang. Dia punya orang dalam katanya. Nah, kalau kita punya Yesus yang berkuasa, kata firman Tuhan, kita bisa menghampiri dia kapanpun juga untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tidakkah kita mengucap syukur kepadanya? Dan yang berikutnya, dia naik ke surga untuk mencurahkan roh, roh kudus. Dalam Yohanes fasal 16 ayat yang ke-7 adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan roh kudus sudah diberikan pada kisah Rasul fasal yang ke-2. Amen. itu sudah dicurahkan. Dan sekarang itu memulai satu babak baru keselamatan hanya di dalam anugrah dan iman kepada Yesus saja. Ini bukan saja sekedar pencuraan roh kudus, bukan sekedar kelahiran gereja, tetapi peresmian babak baru keselamatan melalui gereja Tuhan. Melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Jadi sejak saat itu roh kudus terus bekerja sampai sekarang. Memberdayakan orang-orang percaya untuk menjadi saksi, memberdayakan orang-orang percaya untuk berani memberitakan Injil, dan memampukan orang-orang untuk melihat kemuliaan Allah, mengaruniakan iman, mengaruniakan kelahiran baru, mengaruniakan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin? Jadi kita tidak sedang menunggu lagi. Kebanyakan orang-orang sekarang berpikir, setelah hari kenaikan, mesti kita doa 10 hari untuk menantikan pencurahan roh kudus. Seperti lagu tadi, roh kudus terjurah di tempat ini. Kok tidak ada lidah-lidah api ya? Itu kan terjadi 2000 tahun yang lalu. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang, roh kudus ada di mana? Ada di setiap kehidupan kita. Amin? Kalau kita bisa percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu karena roh kudus yang menolong kita, yang bersaksi bersama-sama dengan kita, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita bisa melihat kemuliaan Yesus, itu semua karena pekerjaan roh kudus. Kalau kita lahir baru, itu karena roh kudus. Semua karya Kristus itu menjadi bagian hidup kita, karena pekerjaan roh. Jadi kalau sekarang ini saya jadi pendeta, menginjil, berkotbah, mengajar, itu karena pertolongan siapa? Roh kudus. Kata Paulus, aku ada sebagaimana? Aku ada karena Tuhan. Aku menjadi seperti sekarang karena Tuhan. Bahkan aku bekerja lebih keras dari semua para rasul, tetapi bukan aku, tetapi kasih karunia Allah. Itu pekerjaan Allah. Itu pekerjaan roh kudus. Lalu saya memenanti lagi gitu. Lalu saya menunggu lagi gitu. Halo? Coba kita reasoning. Apakah seperti itu? No. Tidak. Kita sudah hidup bersama-sama dengan dia. Tidak. Dan sekarang kita hidup di dalam pimpinan roh, di dalam kepenuhan roh. Dan itu akan menolong kita, untuk kita bisa menjadi saksi dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Lalu buat apa kalau kita ada orang-orang yang doa 10 hari? Ya kita berdoa untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Untuk kita lebih menyadari lagi, untuk kita dipenuhkan oleh roh Tuhan setiap hari. Karena perintah Tuhan melalui Paulus di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh kudus. Kita butuh berdoa, kita butuh ketaatan. Tapi tidak untuk menantikan lagi kedatangannya. Sebab dia sudah bersama-sama dengan kita. Yang kita nanti itu kedatangan Yesus. Dia akan datang secara tubuh untuk menjemput kita dan membawa kita kepada kemuliaan. Saya yakin kalau Bapak Ibu bisa bertahan sampai hampir satu jam ini, semua karena roh kudus. Kurang satu poin, saudara. Ini tak cepat-cepat saja. Yang terakhir, Yesus naik ke surga adalah saatnya kita untuk mewakili dia hidup di atas muka bumi ini. Amen. Yesus naik ke surga, tetapi kita menjadi wakil-wakilnya di dunia ini. Lihat amanat agung itu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Kenapa murid-murid tidak dibawa naik ke surga? Karena ada misi untuk mereka. Apa misinya? Memberitakan injil. Memberitakan berita pertobatan di dalam Yesus. Dan itu tidak hanya untuk para murid, tetapi juga untuk kita semua. Dan dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ada beberapa hal yang kita butuhkan kalau kita mau jadi wakil Allah di dunia ini. Yang pertama-tama, kita butuh berkat Tuhan. Amen. Tanpa berkat Tuhan, kita tidak akan mampu. Makanya Yesus memberkati para murid. Dia mengangkat tangannya, memberkati para murid. Tangan yang berlubang paku. Kalau Tuhan memberkati kita, maka usaha kita tidak sia-sia. Bapak Ibu, kata Masmur 127, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Artinya kita membutuhkan berkat untuk kita bisa berhasil. diberkati itu artinya usaha kita yang kita lakukan tidak pernah sebanding dengan hasilnya. Usaha kita, yang kita lakukan tidak akan sebanding dengan hasilnya. Artinya apa? Bahwa Tuhanlah yang memberi berkat. Lihat, Daud mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel. Usahanya tidak sebanding dengan hasilnya. Tembok Yeriko dirobohkan hanya dengan puji-pujian. Amen. Bangsa Israel dilepaskan dari Mesir dengan tangan Tuhan yang teracung. Bangsa Israel tidak melakukan apa-apa. Hanya taat saja. Ketika Tuhan katakan tetap tinggal di Gosien, tinggal di Gosien. Harus, kamu potong domba pascah, oleskan darahnya ke tiang amat. Itu tidak sebanding dengan keselamatan yang mereka terima. Lihat, hanya oleh iman kita diselamatkan. Amen. Kita mungkin punya usaha yang keras, usaha yang hebat, tapi kalau tidak diberkati Tuhan semua sia-sia. Kita menabur banyak tetapi menuai sedikit. Tetapi orang yang diberkati Tuhan apapun yang ditabur, dibuat berlipat kali ganda hasilnya oleh Tuhan. Kemudian, yang dibutuhkan oleh orang yang mau menjadi wakil Allah itu adalah hidup dalam penyembahan. Para rasul berlutut menyembah Tuhan. Saya mau katakan bahwa semua pelayanan kita yang tidak didasar dan dibangun di dalam penyembahan semuanya tidak akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Apakah kau melayani dengan kasih? Itu bicara penyembahan kita. Banyak orang yang sibuk, 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 sibuk tetapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak melakukan kesibukannya, karena kecintaannya kepada Tuhan, karena ibadahnya, penyembahannya kepada Tuhan. Semua yang tidak dilakukan sebagai penyembahan itu tidak akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, motivasi itu sangat penting. Amen. Mainlah musik, karena kau menyembah Tuhan. Mainlah tamborin, karena kau menyembah Tuhan. Nyanyilah sebagai penyembahan kepada Tuhan. Lakukan apa yang dapat kau lakukan untuk Tuhan, sebagai penyembahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, wakil Allah itu harus dipenuhi dengan sukacita. Amin. Kalau saya berkata gini seperti apa? Saudara-saudara, hari ini kita merayakan kebahagiaan Tuhan. Hari ini kita bersyukur. Terima kasih. Siap! Masa tamborin gini? Saudara-saudara, saya put bahasa tujaman ini kelihatan sukacitanya enggak? Kelihatan enggak? Saya lihat saudara ibadah sepanjang ini kok enggak suka cita ya. Masa gini, gini. Jangan marah ya. Cuma bercanda. Tapi kalau tersinggung ya, puji Tuhan. Tapi enggak marah. Saudara, senang ya kalau lihat pendetanya kotbah sambil senyum. Coba bayangkan kalau pendeta lihat jemaatnya kotbah, dikotbahin enggak sambil senyum. Lihat perasaan saya. Ngertilah perasaan saya. Ya tahu saudara enggak senang kalau pengkotbahnya itu cemberut aja. Ini kotbah apa ngamuk ini? Sama juga, saya juga begitu. Nah kalau gini kan saya senang. Masa sih. Jadi, apa yang kau inginkan dari orang lain, lakukan juga untuk orang lain. Kalau saudara ingin lihat saya ramah, ya ramahlah sama saya. Katanya tick and give, tapi tick and give senyum ya. Mari, hari ini kita mau sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Yang menyembah dia dalam roh dan kemendaran. Mari, kenaikan Yesus ke surga. Dan makna yang kita pahami hari ini. Membuat kita selalu bersuka cita. Bersuka cita dengan sangat-sangat bersuka cita. Mari, ketika kita merayakan kenaikan Yesus ke surga ini. Kita mau bersemangat dalam ibadah-ibadah kita. Amen. Tidak hanya hari minggu, tetapi hari-hari yang lain. Karena Yesus telah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari. Karena Yesus telah menjadi pengantara bagi kita. Raja yang mulia menyediakan rumah bagi kita. Tempat tinggal bagi kita. Mari, dia yang telah memberikan rohnya menyertai kita. Dia raja di atas segala raja. Mari kita jadi penyembah-penyembahnya. Mari kita hidup dalam suka cita, setia beribadah, dan rajin memuliakan Tuhan. Amen. Sama-sama kita berdiri. Suka cita ku penuh, ku bermasmur bagi. Suka cita ku penuh, ku bermasmur bagimu. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan daramu. Ku bermasmur bagimu. Ku bermasmur bagimu. Ku termusi namamu. Karena ku tahu ku berkenaan oleh curahan. Katakan darahmu, Yesus. Darahmu, Yesus. Darahmu, Yesus. Sucikan dan ku. Darahmu, Yesus. Bebaskanku. Darahmu, Yesus. Ubahkan dan ku. Ku dijadikan. Darahmu, Yesus. Darahmu, Yesus. Darahmu, Yesus. Sucikan dan ku. Darahmu, Yesus. Bebaskanku. Darahmu, Yesus. Bapak Daud Manu akan berdoa Darahmu Yesus, sucikanlahmu Darahmu Yesus, bebaskanku Darahmu Yesus, begandanku Kudijadikanku Darahmu Yesus, sucikanlahmu Darahmu Yesus, bebaskanku Darahmu Yesus, ubahandanku Kudijadikanku Katakan kudijadikan baru, haleluya Kudijadikan Sekali lagi ku dijadikan baru, haleluya Kudijadikan Beribadah kepada Tuhan Kami dapat disapa dan menyapa Tuhan pada hari ini Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami Terima kasih banyak Bapak Setelah kami sudah dengar firmanmu Bahwa engkau adalah ala kami Ala yang acai Setelah engkau bangkit Engkau naik ke surga Membuktikan bahwa Ada tempat yang kekal dan yang sempurna Engkau sediakan bagi orang yang percaya Terima kasih Tuhan Peristiwa yang sangat indah Yang tidak dapat ditiru oleh siapapun Bahwa engkau ala kami Ala yang luar biasa Ala yang layak dipuji Dipermuliakan sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Biarlah peristiwa ini Menjadi ingat-ingatan bagi kami Selama kami hidup di bumi ini Bahwa engkau terangkat ke surga Engkau mengulurkan Mengangkat tanganmu Dan memberkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Engkau bersemayam di tempat yang maha tinggi Di sana Engkau menjadi imam besar bagi kami Engkau telah mengorbankan darahmu Satu kali untuk selama-lamanya Untuk menebus dosa isi dunia ini Terima kasih Tuhan Luar biasa Engkau ya Tuhan Menjadi pembela yang agung, sejati, dan maha kuasa Atas kami yang didakwa Oleh pendakwa-pendakwa di dunia ini Engkau ada di surga Engkau ada di samping Bapak di surga Engkau menjadi pembela kami yang setia Terima kasih Tuhan Tidak berhenti di situ Engkau mencurahkan roh kudus Bagi gerejamu Supaya gerejamu kuat menghadapi Pencobaan di dunia ini Karena perjalanan kami Ke rumah Bapak yang kekal Tidak berhenti di dunia ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami akan menikmati Menikmati persekutuan dengan Tuhan Dan kami bersyukur atas firmanmu Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus 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 Kumpahkan dalammu, ku dijadikan malu Ramu Yesus, sucikan daku Dan Ramu Yesus, bebaskanku Dan Ramu Yesus, kumpahkan daku Dijadikan malu Dan Ramu Yesus, kumpahkan daku 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 Dan Ramu Yesus, bebaskanku Dan Ramu Yesus, kumpahkan daku Ku dijadikan baru Ku dijadikan baru Ku dijadikan baru Kami mengucap syukur Sebab engkau telah menyelamatkan jiwa kami Terima kasih engkau memelihara kami Engkau menjadi pembela bagi kami Engkau mengendalikan segala sesuatu Dan engkau akan datang kembali untuk menjemput kami Terima kasih buat roh kudusmu Yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami Memetraikan kami Menjelang hari penyelamatan itu Terima kasih Bapak Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darahmu Layakan kami, kuduskan kami Supaya kami sungguh-sungguh menikmati Berkat dari persekutuan dengan Tuhan ini Terima kasih kami melakukannya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita persiapkan ronti Dan dengarkanlah firman Tuhan bagi kita Angkat di tangan kanan kita Dan inilah firman Tuhan Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Mari kita makan roti Tubuh Tuhan di dalam namanya sendiri Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita makan Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Tubuhmu lah makanan yang sesungguhnya Yang bertahan sampai kepada kekekalan itu Terima kasih kau telah rela dipecah-pecahkan bagi kami Supaya kami sungguh dapat diselamatkan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Mari kita siapkan anggur Dan jika sudah siap angkat di tangan kanan kita Dan inilah firman Tuhan bagi kita Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Mari kita minum Anggur darah Yesus Di dalam namanya sendiri Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita minum Haleluya Terima kasih Tuhan Engkau telah Engkau telah Memercikkan darahmu Kepada kami semua Sehingga kami boleh dikuduskan Dikususkan hidup untuk Allah Terima kasih Terima kasih Kami aman Kami sentosa Kami tentera Sebab kami milih Allah yang maha kuasa Allah yang memerintah atas segala sesuatu Semua kekuasaanlah ditaklukkan kepadamu Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya Siang ini kami percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yang lemah dikuatkan Yang susah dikuatkan Yang susah dihiburkan Yang dalam pergumulan Mendapatkan jalan keluar dari Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Sungguh Engkau ada bersama-sama dengan kami Rohmu menyertai kami Engkau senantiasa menjagakan Membelakan Memberkati kami Terima kasih kami bersyukur Dan sebagai rasa syukur kami Sebentar kami akan memberi persembahan Kami akan memberi dengan suka cita Sebab kami mengasihi Tuhan Sebab kami percaya Tuhan memelihara kami Sebab kami menghormati Tuhan Terima kasih kami mengucap syukur Dan alaskan doa ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Bapak Ibu Semua persembahan kita Akan diberikan untuk Realisasi atau Pembelian jenset Mari kita naikkan Kujian Ada suka cita dalam melayani Tuhan 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 Suka cita dalam melayani Tuhan Ada suka cita dalam melayani Tuhan Ada suka cita dalam melayani Tuhan Ada suka cita dalam melayani Tuhan Suka cita dari roh hong kudu Ada suka cita dalam melayani Tuhan Suka cita dari roh hong kudu Suka cita dari roh hong kudu Suka cita dalam melayani Tuhan Suka cita dalam melayani Tuhan Suka cita dari roh hong kudu Suka cita dalam melayani Tuhan 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Tapi kami tidak tahu bahwa toko itu mengirimnya itu kemudian Jadi notanya sudah diberikan dan dia minta ongkos kirim Karena ongkos kirimnya itu 1,3 juta Tapi sudah tidak apa-apa Kemarin sudah divideokan jensetnya sudah nyala, sudah hidup Sudah dikasih alamat pengiriman Dikirimkan kepada Tuki Agung Darmawan Karena dia yang saya suruh ngurus Cuma sampai hari ini, kemarin malam batal dikirim karena sudah kemalaman Kita tunggu hari ini Setelah hari ini dikirim sudah ada resi Saya akan transfer 1,3 dan saya akan telepon Sopi untuk meneruskan dananya Tapi kalau belum dikirim, saya mau batalin saja Iya saya batalin Tapi tidak apa-apa, aman kok Aman, tidak ada masalah Hanya kemarin sedikit ada kekagetan karena kurirnya ini loh Kurirnya itu pengiriman untuk orang lain Selamat menikmati Semangat, semangat, semangat Jadi persembahan di dua kotak ini Pak Rima Semuanya untuk jenset ya Ya semuanya untuk jenset Bapak Ibu besok kita kembali bergerja Jam 10 pagi Percara pemberikatan nikah Saudara Riki dan Saudari Ica Saya lihat Anak saya Sasia ini kipas-kipas Ica Jangan hanya hari ini ya Besok juga kipasin karena panas Jadi ada yang bawa kipas Besok Bojuh Tuhan Besok jam 10 kita sudah mulaikan Ibadah pemberkatan Kemudian hari Minggu Ibadah seperti biasa di gereja jam 9 Gereja kita secara khusus tidak mengadakan Doa 10 hari ya Kita doa seperti biasa Tapi kalau di iglesia masih diadakan Tiap jam 6 sore Kalau Bapak Ibu mau bergabung Saya selalu ada di sana tiap jam 6 sore Nanti tiap-tiap keluarga Saya kasih satu buku Renungan 10 hari tentang kisah Rasul Pasal 2 Luki enggak bawa ya Lupa Saya sudah cetak Saya mau menegaskan bahwa sebenarnya Kisah Rasul Pasal 2 itu adalah Pengenapan dari janji Tuhan Dan bahwa berikut-berikutnya Itu memberdayakan kita untuk bersaksi Mengenai pengajaran Petrus Mengenai sentralitas Yesus dalam pengajaran Mengenai perluasan kerajaan Allah Renungan singkat saja saya yakin enggak Enggak seribet kalau baca teologi Nanti suatu waktu akan saya kembangkan Untuk menjadi buku teologi Tapi untuk jemaat hanya renungan Ada refleksi Ada doanya Nanti yang versi pdf-nya Saya kirim di grup ya Saya juga buat versi pdf-nya Seperti itu hari Sabtu Remaja Pemuda jam 5 Ya Doa pagi tetap seperti biasa Doa pagi hari Jumat jam setengah 5 di gereja Oh iya ya Besok doa paginya disatukan jam 10 Iya jam 10 pagi Baik Sebentar saya minta Pak Bulusye sama Om Tes ya Sama keluarga Pak Pak Tri sama Ibu Tunggu di depan Kita mau belah di resi Sebentar aja Ya supaya besok Bisa berjalan dengan lancar Nanti ya Nanti setelah kebaktian Mari sama-sama kita berdiri Kita tetap ibadah kita dengan doa Nanti musik tetap tinggal disatukan Terima kasih 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 Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih